Oke, saya memasang kesimpulan di akhir, biar ini final, biar tidak jadi perdebatan, setelah saya baca-baca semua tokoh Setelah saya baca semua tokoh-tokoh perempuan itu, satu kesimpulannya, mereka ini ingin cuma satu, mereka unsur keadilan dan kesetaraan Di ruang publik, laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan, karena laki-laki juga tidak bisa hidup tanpa perempuan Juga perempuan itu tidak bisa hidup tanpa laki-laki, Fatima Mernisi ini dia memperjuangkan hak-hak perempuan Karena dia pada saat itu konstruks budayanya, karena dominannya lebih ke patriaki, jadi dia memperjuangkan hak-hak perempuan Salah satunya dalam bidang pendidikan ada, bidang sosial ada, karena itu dia membuat yang namanya gerakan perempuan Dimana gerakan perempuan itu pada saat itu dia wadahi semua perempuan-perempuan untuk maju bersama dalam dunia pendidikan Agar perempuan itu, apa istilahnya ya, tidak tertinggal dan tidak ada di second class gitu Coba jelas Anubah jelaskan Mbak, keadilan menurut Fatima Mernisi itu seperti apa, ada enggak Ya, keadilan menurut Fatima Mernisi ini, ya itu karena dia, ya perempuan pada saat itu ketika di Maruku ini kan dulu sistemnya kerajaan Dan kerajaan itu mereka masih mendiskreditkan perempuan yang perempuan itu tidak boleh berpendidikan Oleh karena itu ketika Fatima Mernisi hadir, dia membuat suatu gerakan agar perempuan itu pada saat itu juga sama-sama mengenyap pendidikan Begitu Baik, terima kasih Baik, terima kasih Nah, sebelumnya Untuk menjadi seorang feminis Islam seperti Fatima Mernisi ini saya rasa sangat berat Beratnya kenapa? Karena disitu ada beban dilematis antara bagaimana para feminisme Islam seperti Fatima Mernisi Yang memperjuangkan perempuan berdasarkan dogma-dogma Islam Itu banyak bertentangan dengan bagaimana perempuan secara umum bagaimana feminisme-feminisme secara umum dalam perjuangkan hak wanita Padahal kan sama-sama feminisme kan? Kan begitu? Ini Jadi ada Dilema sebenarnya orang-orang feminisme Islam sebenarnya dilema Karena kenapa? Sekarang kita beranjak pada isu-isu pasca modern Dimana sekarang itu isu-isu seputar LGBT dan aborsi itu menjadi isu-isu hangat gitu ya Menjadi isu-isu hangat dalam kancah ruang publik kita sampai hari ini Nah, bahkan dilemanya disini adalah ketika bagaimana feminisme Islam seperti halnya Fatima Mernisi ini menanggapi tentang isu-isu tersebut Nah, karena sebenarnya kan gini Ketika feminisme secara umum itu mau tidak mau mereka juga harus mempertahankan hak perempuan dengan cara mendukung LGBT dan juga aborsi Nah, sedangkan feminisme dalam Islam selain mereka juga harus mendukung atau memperjuangkan hak perempuan Mereka juga terkendala dengan aturan-aturan atau norma-norma dogmatis atau agama Seperti halnya aborsi tadi Nah, dari wacan ini kan sebenarnya ada kayak semacam dilema Sehingga muncul kemudian isu-isu atau wacana-wacana ketika kamu menganggap dirimu feminis namun tidak terima tentang LGBT dan aborsi Kamu itu adalah feminisme nanggung Nah, dan itu banyak sekarang disemarkan pada feminisme Islam Karena itu mereka tidak secara total mendukung hak-hak perempuan dalam hak-hak reproduksi Hak-hak akan tubuhnya sendiri atau lain sebagainya Ada semacam kayak dilemati seperti itu Itu bagaimana? Fatimimernisi menanggapi hal itu? Hal itu gimana? Fatimimernisi menanggapi hal itu Ya untuk terkait dengan pernyataan bagaimana sih tentang kalau sekarang kan wanita sudah banyak aborsi atau dengan dengan kasus LGBT mengeliti eh Bagaimana Fatima Mernisi menyentuh hal ini sebenarnya untuk kasus yang seperti itu eh sekatauan saya itu Fatima Mernisi ini tidak menyentuh hal itu karena dia itu lebih ke gerakan perempuan itu untuk ikut andil dalam ruang publik dalam ranah sosial begitu untuk yang seperti itu itu eh sementara saya itu belum menyentuh begitu Oh iya hai 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 oke berbicara keadilan perspektif Fatima Mernisi itu ada istilah yang dikenal di oleh di Fatima Mernisi itu kalau enggak salah woman liberation dalam artian kebebasan perempuan atau saya itu mungkin koreksi mohon koreksinya mantik kebebasan perempuan woman liberation jadi ah iya seperti itulah ya jadi kebebasan perempuan itu kalau yang saya pahami itu yang dimaksud keadilan dan bagi perempuan yang dimasuk oleh Fatima Mernisi yang mana di lingkungan sosial atau lain sebagainya posisi perempuan dan laki-laki itu harus sama jadi di sana itu letak yang di kebebasan yang dimaksud itu bukan kebebasan ugat-ugat tanpa merhatikan value yang ada di Islam tapi tetap merhatikan video Islam tapi di posisi manapun lingkungan sosial masyarakat laki-laki dan perempuan itu harus sama itu yang dimaksud dengan keadilan versi Fatima Mernisi atau disebut sebagai wanita apa ya perempuan yang bebas itu bukan itu saya mohon koreksinya ya Hai saya menanggapi terkait feminisme Islam yang dilematis ya justru kayak gini dan apakah Islam membutuhkan feminisme kan pertanyaannya itu yang pertama Iya sudah ada ulama kok untuk terkait apa memutuskan hukum aborsi sampai hari ini pun gak ada mencuri ulama perempuan kan yang kemudian menongi aborsi dan LGBT jadi memang nggak menyentuh nggak menyentuh rana seperti itu ya boleh dikatakan dilematis sebagai feminis ya boleh mungkin A apa namanya ya ini kan terkait perempuan dalam Islam tadi dikuatkan oleh Bang Ali bahwa woman liberation katanya bahasa Inggrisnya itu ya kebebasan perempuan berarti nggak masalah dong aborsi LGBT ya tapi selama tidak berkenaan dengan akidah abun syariah kan ini persoalan akidah dan bahaya ya ya itu feminisme Islam ke jadi landasannya adalah terkait bagaimana tetap mengacu padahal Quran dan hadis ya jadi kan hari ini kan apa bedanya antara KB dan aborsi kayaknya mirip-mirip ya KB dan aborsi secara halal use value kan mirip ya tapi kan muslima hari ini kan membolehkan KB ya ya halal ya ya anggap lah untuk tidak menghamil kayak gitu intinya ya kan boleh kan sama saja kalau aborsi ketika sudah hamil kalau eh KB kan untuk ketika mencegah untuk tidak seperti itu ya mungkin yang lesbian itu karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam perjuangan hak-hak perempuan tapi semi liberation ya karena ada landasan Islam bos ada landasan Islamnya tidak 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 bebas-bebas ya tapi tapi ya sebenarnya nanti ini tambah panjang karena seperti lesbian itu masih diperdebatkan dengan dalam konteks Islam walaupun itu ajaran sudah tidak membolehkan apakah itu memang ditakdirkan seperti itu atau memang apa kelainan apa namanya potensi kayak gitu ya kan biasanya kan orang lesbian itu kan potensi memang punya seperti itu ya apa menyukai apa namanya itu sesama jenis ya itu kan gimana kalau rasa seperti itu itu apa itu kan masih ya memang hak hak dari seorang pribadi kan kayak gitu akan tetapi jika berbicara feminisme Islam jadi karena saya katakan memang semi liberal tetap tetap tidak terlalu bebas artinya kebebasannya itu tetap terpimpin ya makanya gak bisa sebenarnya ketika berbicara berbicara feminisme Islam kemudian menggunakan filologi-filologi feminisme barat seperti misoginis sebenarnya gak bisa oh iya memang sama makanya kata saya tadi akan selalu ada bentrokan klas ketika kita menggunakan feminisme Islam tapi filologinya yang dipakai adalah barat seperti misoginis dan sebagainya karena itu akan konstruksinya itu tambah panjang berlarut-larut itu banyak pertanyaan sederhana saya masih kasih contoh satu tadi masih banyak yang lain sebenarnya iya kalau saya kasih kesini sampai besok malam gak mungkin selesai kalian berpikir kasihan iya makanya bagi saya sebenarnya feminisme dalam Islam itu memang boleh dikatakan dilematis jika kemudian kan kayak pisau analisisnya feminisme barat karena bagaimanapun dia tetap terkungkung oleh suatu hukum keluarga Islam gak boleh lesbian iya dia mengurung seorang diri aja gak boleh kecuali memang sudah sudah hilang akal atau tidak normal seperti Robi Adawiyah itu kan sudah sudah hilang akal itu iya karena yang muncul adalah Tuhan terus jadi ada lutf di dalamnya itu sudah hal-hal yang lain yang berbicara di dalam konteks tasawuh itu seperti itu sehingga tadi pemantik mengatakan bahwa perempuan membutuhkan laki-laki jika seperti itu kalau pakai feminisme barat itu masih tidak setara karena bagaimanapun perempuan bisa hidup dengan dirinya sendiri apa yang dibutuhkan dari seorang laki-laki kalau kecuali seksnya sekarang sudah ada dildo sudah ada banyak cara untuk memuaskan seksnya ya dan lain-lain lah dan tak usah bahas ngaji cari di Google apa itu kan iya kan iya itu sudah persoalan seperti itu kan dibahas di dalam indok dalam bukunya indofeminis itu punya dea safirai dokter gigi itu bercinta apa itu tentang bukunya itu tentang bercinta itu ya apa bercinta tanpa sek apa itu kan sudah dibahas panjang tapi itu bukan feminisme Islam loh indofeminis ya feminisme nusantara memang agak dilematis sebenarnya kalau pertanyaan terkait seperti itu memang harus mengacu pada syariah kalau sudah syariah sudah menolak ya tetap gak bisa feminisme manapun ayo cari feminisme yang Islam yang kemudian menghalalkan suatu apa lesbian atau suka sama jenis itu susah bagi saya itu susah mungkin geraknya hanya ya tanggung lah boleh dikatakan tanggung karena persoalannya agak terlalu rumit sih sebenarnya tapi sebenarnya makanya agak aspek yang mana yang itu memiliki nilai humanitas gitu kan kalau selalu boleh saya berkomentar boleh ha itu kalau sebelum berkomentar memang kalau dibilang dilematis memang dilematis karena makanya yang saya baca yang saya melihat sosok Amina Wadud misalnya sosok Mati Imah Bernesi Asegore Ele Ejinder dan beberapa feminis-feminis lainnya itu yang mereka kaji itu hanya aspek-aspek yang yang sosial gitu itu aspek-aspek karena begini kalau menggunakan pemetaannya Abdul Sa'id itu mereka feminisme Islam itu terikat dengan aturan bahwa ada ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sholat aspek-aspek akidah dan lain sebagainya itu tidak bisa disentuh sedangkan yang menjadi yang bisa yang disitu masih fleksibel yang disitu masih bisa ditafsirkan ulang itu ayat-ayat yang berkaitan dengan sosial budaya juga sehingga yang banyak dikaji misalnya tentang kepemimpinan dan lain sebagainya sedangkan misalnya ketika sosok sosok feminis Islam itu muncul menaksirkan sesuatu yang itu jauh misalnya out of the box misalnya sosok Amina Wadud bagaimana ia memimpin sholat sholat jumat gitu kan Nah itu mendapatkan mendapatkan apa daya penentangan dari orang baik itu perempuan baik itu laki-laki gitu makanya kalau kita dibilang dilema dilemanya karena banyak sekali sekarang muslim atau atau yang perempuan lah atau perempuan yang muslim muslimah ya cek ceri muslimah kita masih terkumpung dengan aspek formalnya gitu makanya yang dikaji itu lebih ke bagaimana nilai-nilainya apakah misalnya tentang tentang pemimpinan misalnya sosok Amina Wadud kenapa ia mau memimpin sholat gitu kan karena ia tidak terikat dengan aspek pemimpinnya itu harus laki-laki dan sebagainya sebagainya tapi lebih ke situasi dan kondisi apa yang ke situ laki-laki bisa menjadi pemimpin sholat gitu dan itu pun masih mendapat pertentangan gitu nah itu dan juga mengomentari tadi kenapa misalnya seperti hadis tidak ada perawi-perawi perempuan sebenarnya ada banyak mungkin kemarin ada saya lupa bukunya siapa itu perawi dalam hadis perawi perempuan dalam hadis itu banyak gitu cuman tidak banyak dibilangkan ke publik gitu kenapa apa-apa enggak tadi disinggungkan Iya maksudnya banyak sekali sosok-sosok perempuan dalam Islam yang nah oke tapi begini aspeknya mas mesinnya begini sosok asma barlas ketika ia mengkaji tentang apa namanya dalam Alquran perempuan perempuan dalam Alquran dia tidak mengkaji gimana laki-laki di semua air misalnya laki-laki lebih unggul daripada perempuan tapi enggak gitu tapi melihat disitu maksudnya Alquran itu apa gitu ketika ia menak misalnya sosok Maryam gitu kan sosok Maryam banyak disebut bahkan ada suratnya gitu kan ketika ada surat-surat tentang Muhammad surat-surat tentang yang yang berapa yang bernama surat laki-laki ada juga surat Maryam gitu makanya disitu dilihat apa sepiritnya Alquran menyinggung tentang itu apakah itu tentang kestaraan gender apakah itu aspek lain gitu kan itu sebenarnya yang dicari gitu sehingga tapi tidak banyak orang-orang Islam yang terbuka dengan itu sehingga geraknya Feminis Islam itu masih bergerak dari internal itu saja gitu kan itu sih yang menurut saya yang menjadi halangan hambatan bagaimana Feminis-Feminis Islam itu bergerak untuk menggabungkan bahwa perempuan sebagai atau tidak sebebas Feminis-Feminis yang Feminis-Feminis Barat misalnya gitu sih karena kita masih punya pegangan-pegangan itu sih kalau menurut saya sih Hai akhirnya berarti Feminis-Feminis Islam enggak ada yang mengimentari tentang aborsi dan anuget lesbi karena enggak ada yang latar belakangnya itu dokter ya tapi itu sudah dilarang ya sudah dilarang oleh syariah ya kan dilarang ya suka sama jenis dilarang ya sama syariah kan dilarang suka sama jenis ya iya kan berarti enggak mungkin ya kalau dia Hah enggak bisa ditafsirkan lagi sudah dilarang nanti kalau mau pakai-pakai tafsir-tafsir nanti bisa ya enggak tetap gak bisa jadi tetap mungkin Feminis-Feminis Islam itu bergerak di bidang lainnya saja ya enggak apa-apa walaupun sebagai mengkritik ataupun nyir hadis Islam agak enggak masalah lah yang penting mengaku sebagai Feminis-Feminis Islam daripada enggak punya feminisme kan enggak enak juga kedengarannya kan seperti itu ya iya loh enggak maksudnya makanya kata saya bergeraknya itu di bidang lain kayak gitu tidak bergerak di bidang perihal kondisi sosial hari ini lesbi walaupun kan sebenarnya konsep-konsep dalam Al-Quran terkait sesuka sama jenis itu kan ada sebenarnya kan kaum apa Nabi siapa itu Nabi Lut dan sebagainya itu jelas sudah dilarang dan jadi jadi suatu apa namanya penyimpangan ya ya Pak ya jadi penyimpangan ya tapi saya masih ingin sebenarnya tapi gimana ya yang jelas sebagaimanapun saya kagum bahwa Fatima menis ini sudah ingin membuat gerakan feminis dalam Islam daripada perempuannya kolot-kolot kan kayak gitu sudah mencoba belajar berpikir eh mulai dari nyinyir kemudian kritis dan naik-naik lagi nanti juga menjadi ilmuwan kan seperti itu ya biasa enggak masalah eh kayak gini ya yang saya bingung tetap dalam feminisme Islam itu sebaiknya feminisme Islam lebih baik mengkonstruksi dalam ranah hukum sebenarnya karena bagi saya oke sumbernya tetap hadis dan Al-Quran tapi produk dari Al-Quran dan hadis itu kan menghasilkan suatu hukum kan Mas ya seperti talak kan ya kan yang boleh talak kan hanya laki-laki ya kalau perempuan kan nggak bisa menalak kan enggak nah itu sebenarnya sudah mengarah ke sana feminisme Islam gelombang keberapa ini lombang-gelombang longitudinal mungkin gelombang hari ini sudah sebaiknya sudah belajar HKI sudah saya sarankan iya ada tapi sebaiknya mikrotruksi ulang bagaimana seperti mawaris seh siapa itu sambas itu di Kalimantan menyatarakan hak waris karena rata-rata perempuannya yang kerja di situ sehingga sama tidak ada istilah kalau laki-laki satu kalau perempuan seperempat atau setengah dan apa dan sebagainya enggak ada seperti itu sama karena perempuannya juga bekerja di itu kan perempuan kan inginkan kesetaraan sama jadi kalau laki-laki nyangkul ya perempuan nyangkul dan Alhamdulillah di Badura itu sebagian juga rata-rata seperti itu cekul ya cekul mencengkul akhirnya dapurnya saya enggak masakan kayak gitu ya itu sih sebenarnya eh saran saya kalau boleh usul yang ingin menginginkan tetap menginginkan feminisme Islam bagi saya sebenarnya eh nggak usah sebenarnya ada feminisme Islam hanya feminisme sajalah seperti itu ya tapi tetap kalau soal agama itu kan konsumsi bagi pribadi tetap berlandasan terhadap keyakinannya dan kepercayanya mesin-mesin kayak gitu jadi itu bagi saya karena sediap sosial kan enggak sama ya kan kalau saya mungkin kalau orang Islam itu adakah berpotensi untuk suka lawan jenis enggak kalau sesama Islam kalau umat Islam itu ada potensi oh berarti ketika banyak seperti itu feminisme juga mengomentari apa itu penyakit atau apa ya iya dan saya saya tahu manusia kan kayak gitu ketika ada seperti itu maka perempuan ini harus ya harus mengkaji kayak gitu harus mengkaji bagaimana dan penanggung jika ini adalah suatu ketimpangan penanggungannya bagaimana kan harus memberikan psikologi Islam ya apalagi kalau kata ini saya masuk dulu sedikit iya siap-siap ini kan cuman mau cuman mau sebenarnya apa yang saya sampaikan nih lebih-lebih cuman untuk dari saya sendiri ya soalnya saya telat ke sini pertama kalau saya lihat dari apa yang telah disampaikan oleh maksudnya bukan apa yang disampaikan oleh materi tapi mengutip dari apa yang dibicarakan oleh Fatimah tadi dia juga memberikan penjelasan bahwa yang menjadi persoalan itu bukan pada Nabi dan pada tradisi Islam itu sendiri melainkan dari elit muslim itu sendiri gitu Nah mungkin saya juga ingin mengatakan seandainya seluruh lurut ini dijelaskan dan selera rinci maka tidak akan ada persoalan di samping dari sebagian kita yang lain itu memahami bagaimana hadis itu berlaku bagi umat muslim itu sendiri apakah hadis sendiri pemetaan terkait hadis apakah hadis ini disesuaikan dengan letak geografis atau seperti apa Nah itu mungkin nanti bisa jelaskan sama Mas Fahid itu karena dia memahami itu tentang itu ya pertama eh eh selanjutnya ya saya ingin menanggapi terkait dengan feminis itu sendiri ya sebenarnya Islam itu berbeda dengan agama yang lain dan sebenarnya juga sudah jelaskan bahwa agama Islam sendiri itu tidak ada paksaan kenapa mengatakan tidak ada paksaan karena Islam itu membentuk sebuah budaya maka siapapun yang tidak menginginkan sebuah budaya yang dibentuk oleh agama Islam itu sendiri maka itu tidak bisa diatur gitu seandainya Islam itu maksa ya seharusnya kita menerima semua apa yang diterima gitu nah ini kan diberikan kebebasan kita untuk tidak memilih karena apa karena pada dasarnya Islam itu membentuk sebuah sebuah budaya itu sendiri bagi saya feminis itu enggak ada feminis Islam gitu mau kapanpun feminis itu tetap dari barat gitu nah penerimaan terkait dengan LGBT ataupun dengan yang lainnya Islam itu kan membawa budaya bahwa ya kita apa ya bukan jadi hito kita sebagai manusia itu harus mencintai lawan jenis gitu jadi nggak ada ceritanya kita bisa mencintai sesama jenis gitu nah ini pola pikir yang salah gitu kalau kita mau menerima feminis yaudah ada feminis saja nggak ada campur aduk tentang Islam dan feminis itu sendiri gitu ini kan ini udah pemetaan yang jelas Islam ya Islam nggak bisa ada Islam feminis nggak ada gitu kalau kita mau mengamini itu yaitu nggak jadi persoalan nggak jadi persoalan juga tapi ini bukan gerakan dari Islam sendiri gitu karena yang membedakan Islam dengan apapun ya kata Islam itu sendiri gitu jadi Islam itu sebenarnya revolusioner revolusioner gitu dia membentuk sebuah budaya baru yang mana budaya ini memiliki nilai yang transcendental gitu artinya apa jadi ketika Tuhan memerintahkan ayo mau nggak mau kita sebagai empat muslim mau menerima itu sebagaimana adanya gitu Nah mungkin dalam sekian aspek ada beberapa hal yang mungkin eh perjuangan feminis itu sesuai sesuai dengan agama Islam itu sendiri tapi jangan salah bahwa sebenarnya feminis itu juga banyak yang apa yang dari segi akar itu sudah bertentangan keras dengan Islam gitu makanya penyamaan ini sebetulnya tidak tidak baik juga ya bagi kita untuk untuk menerima begitu-begitu itu saja gitu mungkin itu dulu dah hai 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 gimana pematik menjelaskan menanggapi ini kan itu bukan dari Feminisme Islam tapi Feminisme Fatimah Marnisi karena dia orang Islam mungkin berarti anu Feminisme Muslimah ya orangnya ya bukan agamanya kan ya bukan ajarannya karena beda Islam Islam Feminis Feminis begitu jadi tolong jangan nanya hal-hal yang yang dari barat ke Islam Hai paham ya Mas Fakir ini Hai setuju ya Hai Oke semuanya Rahman Rahim eh saya setuju sekali kalau ada yang namanya Feminisme Islam itu sangat setuju karena itu yang menjadi background pembedaan karena kenapa sih kalau Feminisme Islam itu tidak menggugat ayat-ayat hukum karena itu sudah koti sudah apa ya istilah sudah tidak bisa diganggu diganggu-gugat lagi gitu Iya karena yang digugat oleh para Feminisme ini tentang ayat dan hadis itu yang menurut mereka itu metu memarginalkan perempuan perempuan gitu mana ada kan eh ya kan beda dengan mefasir itu dengan mefasir perempuan juga ada eh apa kayak Zainab Allah Zali dia juga punya kitab tafsir 37 selengkap sama dengan apa apa mefasir laki-laki dia ketika menafsirkan ayat yang berbau hukum dia tidak apa tidak membela kaumnya kenapa eh misalkan tentang waris ya waris itu ya laki-laki dua perempuan satu itu sudah kotinya sudah ketetapan baru ketika dia masuk ke dalam arana ayat-ayat tentang yang berbau perempuan misalkan tentang larangan perempuan keluar rumah seperti al-hazab ayat 33 itu korna fiwuti guna itu baru dia apa yang merekonstruksi pemikirannya bagaimana kok bisa ayat ini seperti ini begitu ya Hai berbicara tentang perempuan kita itu tidak akan lepas dari apa-apa yang terdapat di dalam perempuan itu sendiri baik itu ya paling konkret lah ya haknya saja nah ketika kita sudah memperjuangkan perempuan namun haknya tidak kita berjuangkan sama halnya ketika kita ingin memperjuangkan baju saja tidak memperjuangkan seorang jadi seperti itu nah ketika kita sudah menesbihkan diri bahwasanya ini lho feminisme Islam dengan ada istilah feminisme itu seolah-olah dia sudah menesbihkan dirinya bahwasanya feminisme Islam itu harus memperjuangkan perempuan secara totalitas jadi seperti itu nah Hai kenapa kok saya berbicara masalah tentang hak karena kenapa salah satu contohnya ketika misalnya aborsi Oke misalnya mungkin Islam tolong dikoreksi ya kalau saya salah mungkin di dalam Islam tuh ketika memperbolehkan aborsi ketika itu bisa bisa mengancam nyawa sang ibu itu diperbolehkan bisa dikoreksi nanti kalau saya salah ya teman-temannya nah namun dalam Islam itu juga tidak memandang tidak memperjuangkan hak-hak bagaimana aborsi itu diperbolehkan ketika perempuan sudah mengalami krisis misalnya depresi ataupun krisis mental gara-gara stigma sosial masyarakat atau lain sebagainya itu tidak dipertimbangkan itu juga masalah hak juga wajar ketika di Argentina pada akhir tahun kemarin itu legalitas terhadap oborsi itu sudah diresmikan oleh pemerintah gara-gara ada penolakan dari kaum-kaum seperti itu ini yang saya justifikasi dari omongan saya itu berbicara boleh atau tidak itu sebenarnya ranah hukum ya dan sekurasi dari pementik saya baru kali ini mendengar bahwa warisan tentang satu dua itu adalah hukum kodni itu saya gak pernah mendengar itu karena itu adalah produk budaya bagi saya ketika itu kan Nabi Muhammad mengadopsi budaya Arab pada masa itu itu yang saya baca dari suatu berbagai hadis ya ah berbicara hukum itu sebenarnya tidak murni oke ada suatu teks yang itu murni dari hukum seperti kita dianjurkan sholat dan sebagainya ya ini kaitan dengan aborsi sebenarnya eh kalau bicara boleh atau tidak dalam dalam Islam itu ada regulasinya jangankan berbicara boleh atau tidak mengaku sebagai pengkritik hadis mustahul mustahul hadis itu ada regulasinya ada syarat-syaratnya kan seperti itu maka tetap eh mengatakan bahwa Fetima Mernisi ini jika kemudian eh dikatakan dilematis ya dilematis dia nanggung-nanggung makanya lebih baik kata saya ya feminisme wes jika dia ingin bergerak dalam gerakan perempuan ya wes bergerak perempuan aja nggak bus nggak usah bawa-bawa nama Islam tapi kata saya lumayan kan ada feminisme ada orang muslimah sudah masuk pada apa namanya Oh feminisme sudah masuk pada ranah muslimah-muslimah kan seperti itu sebenarnya aborsi itu ijema itu kan dalam fikir kontemporer aborsi apalagi itu apa istilahnya itu ya saya lupa betul padahal baru kemarin jadi mengkaji itu tentang bagaimana kayak perempuan hamil duluan terus gimana caranya itu kan apalagi itu yang disuntik itu apa namanya bayi tabung itu ya dan sebagainya itu kan juga itu kan kajian pikir kontemporer ya kalau dalam Islam itu sendiri seperti itu sebenarnya itu sih dan kalau membicara boleh atau tidak bisa digantungan pada suatu Allah kan kayak gitu kecuali itu memang yang sudah kode-kode betul kayak sudah adalah kalau yang mengajak Quran itu ngajak rembukan ya itu masih apa namanya itu berbeda pendapat pasti makanya saya tadi berbeda terkait waris disamakan laki-laki dan perempuan karena saya belum menemukan satu teks arti dari suatu jika itu dimatematikkan ketika kemudian perempuannya sama-sama kerja kan itu masih benuh ijema kan gitu ijtihad dan itu memang bisa dipakai diri saya sendiri bisa dipakai konsumsi publik itu bebas sebagaimana saya cuma mengikuti ad-dahiri menikahi perempuan tidak perlu ada wali itu kan asalkan saya keyakinan saya seperti itu ya biasa kan kayak gitu cuma nanti berhadapan dengan sosial budaya mesti mendapat pertentangan itu dari saya terkait aborsi dan sebagainya itu menjadi kajian dalam fikir Fikih roh dalam Islam tapi menis semua Islam nggak ada yang anu ya ya Pak Winda nggak ada yang mengomentari tentang apa sih Feminisme Islam belum ada yang Mbak Winda tahu ya Oh ya kan belum ada ya seperti itu dan ha Hai oi mui Oh ya karena MUI kan majelis ulama Indonesia bukan majelis ulama mbak perempuan Indonesia bukan MUI yang pertama sedikit meluruskan emang terkait dengan waris itu dua bening satu itu ayat-ayatnya ya ayat terkait waris itu mangkoti sifatnya tapi aku itu bukan dua bening satunya tapi penciptaan keadilannya waktu itu dua bening satu itu dianggap adil waktu itu waktu itu itu karena emang peran laki-laki lebih dominan daripada perempuan maka waktu itu yang disebut koti adil karena dia mending 21 dan laki-laki lebih berperan waktu itu maka kotinya itu adalah keadilannya kalau sekarang yang disebut koti itu apanya keadilannya dalam segi apa yang kalau dua bening satu masih menciptakan keadilan maka itu kotinya makanya salah satu tokoh Indonesia Zairin mengatakan tidak 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 kuat itu sekarang dua bening satu itu yang koti koti adalah keadilan satu mending satu maka koti ayat ini bukan terletak dalam dua bening satunya tapi penciptaan keadilannya itu kalau yang waris maha ayatnya koti tapi koti nya bukan secara koti mutlak dalam satu kalimatnya tapi dalam satu kata penciptaan keadilannya itu ngoti terus terkait dengan hak-hak manusia korelasi hak asasi manusia dalam Islam Islam tidak mengatur secara luas terkait hak asasi manusia tapi Islam punya makosid syariah makosid syariah itu pertentangan dari asasi manusia kalau asasi manusia tidak ada batasnya tidak ada batasnya asasi manusia itu makosid syariah memperkenalkan Islam dengan menggunakan hak-hak manusia ada batasnya gitu maksudnya jadi misalkan iya memang kalau misalkan hak asasi manusia dianud dalam segi Islam mati dari elefan nantinya karena kita kan mengandung ajaran ketuhanan gitu tapi kita mempunyai makosid syariah ya ada korelasi antara hak manusia dengan teman-teman syariah-syariah yang dijalankan oleh muslim itu sendiri maka maka tidak relevan dipertanyakan asasi manusia kepada muslim karena muslim itu punya makosid syariah dan salah satu isinya itu menjaga Islam menjaga nasel menjaga keluarga dan salah satu nah makanya dalam lima faktor ini kan makosid syariah ada lima faktor maka lima faktor ini lebih didahulukan dari pada faktor-faktor lainnya makanya kan terbatas apa bebas tapi terbatas kalau di makosid syariah itu kalau kalau di makosid syariah lima hal ini harus dipenuhi lebih dahulu daripada yang lainnya jadi misalkan menjaga menjaga ibu itu sendiri itu lebih didahulukan daripada menjaga pria menjaga identitas dia di masyarakat itu itu intinya maka makosid syariah begitu iya memang kalau yang saya yang saya tahu ya yang di kalau ayat algorannya tetap ya yang banyak di yang banyak digembangkan saat ini adalah bagaimana metodologi pembacaannya itu misalnya bagaimana aku membaca tentang keadilan di masa lalu dengan keadilan di masa sekarang dan juga banyak tokoh mufasir-mufasir kontemporer yang disitu lebih me yang dibuat adalah kira-kira apa konsep-konsep baru yang bisa ditawarkan gitu metodologi awal metodologinya itu loh yang di yang dirubah untuk membaca bagaimana konteks masa lalu dan konteks masa saat ini konteks saat ini makanya ada Hermonotika ada juga tafsir-tafsir kontemporer itu untuk mengkaji itu bukan untuk mengkaji aspek formalnya tapi lebih ke nilai-nilainya yang disebut tadi makosid syariah itu sih kalau menurut saya jadi itu sih menjadi pagar pagar bagaimana kita mengkaji suatu fenomena dalam Islam tapi kalau mengkaji feminisme dalam Islam feminisme memang secara periodik ya lahir belakangan dibandingkan dengan Islam Islam kita mengkaji nilai-nilainya makanya fleksibel gitu itu sih kalau menurut saya silahkan kembali kepada forum mungkin tepatnya tepatnya kalau kayak gitu bukan feminisme Islam ya perempuan Islam mungkin dalam Islam gitu ya itu mungkin lebih bisa menjadi bahan rekonsiliasi ayah mungkin tapi saya cukup sangat awam sangat mengapresiasi terhadap mantik hari ini karena bisa memberikan pemaparan terkait pemikiran dari Fatimah Manisi secara lugas meskipun masih ada beberapa mungkin yang dari kita atau dari mantik mungkin ada salah sedikit kata atau lain sebagainya itu haram alum karena ini diskusi lepas jadi gitu ya mantengnya tapi secara umum saya rasa mawar mati sangat luar biasa hari ini Oke kata-kata terakhir dari saya ya maaf ya eh begini yang membedakan eh Alquran sudah menjelaskan yang membedakan perempuan dan laki-laki itu adalah amalnya jadi kita sebagai eh Abdullah sebagai hamba Allah itu cuma satu wama khalaqtul jinnah wal-insal ilal-insal ya maksudnya Allah menciptakan manusia dan jin itu cuma gunanya satu yaitu eh beribadah terkait dengan diskusi tentang feminisme Islam atau apapun namanya perempuan dan Islam sebenarnya feminisme Islam eh mereka ini semua tokoh-tokoh feminisme perempuan-perempuan itu mereka hanya satu yang diperjuangkan yakni unsur keadilan dan kestaraan dalam ruang publik atau dalam ruang ranah sosial ya begitu saja karena mereka dipengaruhi oleh eh konstruksi budaya dimana perempuan saat itu tenggelam termarginisasi jadi mereka berusaha bagaimana agar nasib eh mereka perempuan itu tidak sama dengan Islam sebelum datang dan Islam pasca datang jadi mereka itu eh terus merekonstruksi perempuan itu harus tampil ya terima kasih mungkin dari ini saya dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan misalkan dari eh pembawaan materi ataupun apapun itu saya mohon maaf karena eh ada al-insan fima ahlil khatawan isyan ya semua salam alaikum warahmatullah wabarakatuh